Ya, pemisah banjir di kawasan Cipinang Melayu sudah berangsur-surut. Meskipun demikian, sebagian warga masih mengungsi, sebagian lagi sudah kembali ke rumah masing-masing. Nah, berikut laporan Nadia Utagalu dan Hafiz Al-Rashid dari kawasan Cipinang Melayu, Jakarta Timur. Untuk pagi ini, banjir yang mengenang di kawasan Cipinang Melayu, Jakarta Timur memang sudah surut. Meskipun memang pada malam hingga pagi hari tadi masih terjadi hujan, meskipun memang intensitas hujan ini tidak setinggi hujan yang turun pada hari Senin kemarin. Dan saat ini tersisa sedikit kenangan seperti becek, namun memang tidak sampai menyentuh ke rumah warga. Namun begitu untuk kondisi pada hari ini memang dapat dikatakan jauh lebih baik dibandingkan kondisi pada dua hari yang lalu, di mana untuk banjir di kawasan Cipinang Melayu ini mencapai ketinggian 50 cm. Dan bahkan untuk di kawasan tepat di kami berdiri saat ini, yaitu tepat di sebelah Kali Sunter, ini mencapai ketinggian 2 sampai dengan 3 meter. Dan berdasarkan keterangan warga, memang banjir di kawasan ini sudah mulai surut sejak pagi hari kemarin. Memang pada hari Rabu kemarin tidak turun hujan. Dan juga dari pihak suku dinas Sumber Daya Air, Jakarta Timur terus melakukan pemempaan air untuk mengalirkan genangan air banjir kembali ke Kali. Kemudian terkait dengan evakuasi sendiri, ini memang sudah selesai dilakukan, di mana sejumlah warga, yaitu banyak 1.080 warga dengan atau sekitar 296 kakak ini sudah diungsikan, yaitu tepat di Universitas Borobudur, Kalimalang, Jakarta Timur. Dan sebagian warga ada yang juga sudah kembali ke rumahnya untuk melakukan pembersihan rumahnya dari sisa banjir. Terkait dengan pengungsian sendiri, ini sebanyak 1.080 warga saat ini sudah diamankan dan juga sudah dipenuhi kebutuhannya oleh pihak BNPB, kemudian juga pihak PMI, dan juga bantuan-bantuan sosial yang lainnya yang terus datang. Dan sampai pagi hari ini kami melihat memang untuk listrik sendiri belum kembali dinyalakan, di mana memang sudah ada korban jiwa akibat dari banjir ini, di mana dua orang meninggal dunia akibat tersengat listrik. Sehingga memang pada pagi hari ini listrik belum kembali dinyalakan. Terkait dengan pengungsian sendiri, sampai pada hari ini, ataupun selanjutnya direncanakan masih akan tetap disiagakan untuk mensiasati kembali terjadinya hujan dengan intensitas tinggi yang kembali dapat meluapkan kali-kali di wilayah Jakarta, salah satunya adalah di Kali, sunter tempat kami berada saat ini. Nadia Utagalung, Hafiz Al Rashid, Berita Satu, Berjakan.